Assalamualaikum, sekarang aku baru tau saus sambar racikan ditambah satu bahan ini aja rasanya jadi super duper nagih Cocok jadi cocolan aneka jajanan Tapi sebelum lanjut videonya, buat temen-temen yang belum subscribe, yuk klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya Terima kasih Panaskan 50 ml minyak goreng Masukkan 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, kemudian masak sampai matang Setelah bawang putih yang matang, masukkan 100 gr saus cabai, disini aku menggunakan merk Mikluis Tambahkan juga 100 gr saus tomat untuk merknya Mikluis juga Aduk sampai tercampur rata, kemudian masak sebentar Setelah tercampur rata seperti ini, masukkan 500 ml air Aduk lagi sampai tercampur rata Nah ini dia rahasianya yang bikin saus sambar racikanya makin enak makin super duper mantap Yaitu tambahkan 3 sendok makan saus spageti Untuk merknya aku menggunakan merk Mikluis juga Tambahkan 50 gr gula merah yang sudah diiris tipis Kemudian masukkan setengah sendok teh garam 1 sendok teh kaldu ayam bubuk Aduk sampai tercampur rata, kemudian masak sampai mendidih Sambil menunggu mendidih, untuk pengentalnya siapkan 1 sendok makan tepung maizena Larutkan dengan kurang lebih 50 ml air atau secukupnya Aduk sampai tercampur rata Saus sudah hampir mendidih Seperti ini, langsung aja siapkan larutan tepung maizena Tuang pelan-pelan sambil diaduk Aduk terus, kemudian masak sampai mendidih Supaya ada rasa manis-manis dan gurihnya Tambahkan 1 sendok teh kecap manis Aduk sampai tercampur rata, kemudian masak sampai mendidih Sudah mendidih seperti ini, diicip dulu rasanya Nah menurut aku ini rasanya sudah super duper enak dan mantap banget Jadi matikan aja api kompornya Tapi kalau menurut teman-teman ada yang kurang Bisa ditambahkan lagi aja bumbunya sesuai selera Siapkan toples berukuran 1 liter Atau teman-teman bisa pakai wadah apa aja yang ada di rumah Kemudian tuang saus sambal racikannya Saus sambal racikan ini bisa langsung teman-teman bawa ke tempat Di mana teman-teman berjualan selagi panas Dari modal kurang lebih 6 ribuan Sudah dapat saus sambal racikan yang hasilnya banyak seperti ini Dan rasanya super duper enak dan mantap banget Cocok untuk bihun gulung, telur gulung, baso gulung telur Atau jajanan lainnya Selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!